Hai, Halo, Bagi Kiki di Lazy Talk pertama gue dan topik yang akan gue bawa bisa dibilang cukup unik, namun sebenernya kalau dilihat belakangan ini udah gak asing lagi. Kalau Sony pernah bahas soal indie developer di Lazy Talk tahun 2017 dulu, gue akan bahas soal solo developer. Di 2 tahun belakangan ini tentunya perkembangan teknologi yang bisa digunain oleh developer sangat jauh lebih advance. Jadi gak cuma indie studio yang berkembang di periode ini, namun para solo developer pun akhirnya bisa diakui pasar dengan game kreatif dan biasanya out of the box. Kalau dulu ada Notch, kreator dari Minecraft yang memulai karanya sebagai seorang solo developer, dan Scott Cotton, kreator dari Five Nights at Freddy's, sekarang ada kreator dari Vampire Survivor, dan tunik yang bahkan diakui di panggung penghargaan besar seperti The Game Awards di tahun 2022 kemarin. Gue akan bahas lebih dalam dari perspektif para solo developer saat mengembangkan game mereka, mengambil 2 studi kasus dari solo developer dan pelajaran berbeda yang mereka dapat dari ngebuat game sendiri, dan juga pro dan kontra tentunya ya. Jadi seorang solo developer yang tentunya beda banget sama indie studio, apalagi studio AAA. Oke then, let's go to the lazy talk. Sebelum masuk ke bagian solo developer, gue mau highlight perkembangan game indie yang semakin besar belakangan ini, tentunya karena aksesibilitas teknologi dan tentunya demand yang tinggi ya terhadap game baru setiap bulannya. Contohnya di tahun 2022, terdapat 6.015 game yang rilis di Steam, di mana 98% dari game tersebut adalah game indie. Belum menghitung platform seperti Switch yang merupakan salah satu platform favorit pemain game indie. Game indie pun semakin diakui di panggung besar video game seperti The Game Awards dengan Game Tunic dan Vampire Survivor, yang masuk ke nominasi Best Indie Game dan Best Debut Indie Game, di mana kedua game ini ternyata dibuat oleh seorang solo developer. Sebenarnya secara definisi, solo developer adalah seorang game developer yang mengerjakan semua aspek dari pengembangan game sendiri, yang biasanya dibagi per tim yang terdiri dari banyak orang kalau di studio-studio besar lainnya. Nah, si solo developer ini menginisiasi ide dan konsep general game yang ingin ia kembangkan. Setelah inisiasi ide, dari sisi writing, programming, game desain, bahkan musik dan art itu dikerjakan sendiri oleh seorang solo developer. Bahkan kalau mau bicara pure solo dev atau indie solo dev ya, mereka mempublish game mereka sendiri ke platform seperti Steam atau GOG. Kalau bicara soal konsol seperti PlayStation, Xbox, dan Nintendo, tentunya lebih pusing lagi karena solo dev itu harus mengadaptasi peraturan tiap platform dari game mereka. Belum lagi lokalisasi jika kalian ingin mencapai pasar global dan pengurusan bug jika terdapat error di tiap platform yang berbeda ya. Makanya tidak asing kalau seorang solo developer akhirnya harus menggunakan jasa outsource atau publisher untuk meringankan pekerjaan yang bukan keahlian mereka. Selain untuk efisiensi, solo dev tidak harus mempelajari semua hal dari nol. Jadi kalau bisa didelegasiin ke badan atau orang lain ya, mereka tentunya akan lebih memilih itu dan fokus ke pengembangan game atau hal yang memang mereka jago banget nih. Walaupun banyak banget solo dev yang ngerilis game populer, gue akan bahas dua solo developer yang menurut gue unik dan ngasih pelajaran yang berbeda, yang bisa ngasih kalian perspektif gimana seorang solo developer bisa ngerilis game mereka. Developer pertama adalah Andrew Sholdais, kreator dari game tunik yang menunjukkan announcement trailernya di E3 2017. Kita juga pernah review game ini kalau misalnya lo penasaran, bisa cek di link kanan atas sekarang. Andrew sendiri merupakan seorang programmer untuk Silverback Games, developer game mobile dan game VR yang berlokasi di Kanada. Karena fokus perusahaan yang sangat sempit, hal ini membatasi kreativitas dan kebebasan Andrew yang menggerakkan dia untuk nyobain buat gamenya sendiri. Ia memulai perjalanan solo game devnya dengan mengikuti kompetisi game jam bernama Ludum Dare. Dimana tiap game developer berkompetisi untuk membuat playable game dalam periode 2-3 hari saja. Hal ini tentunya tidak mudah, namun kerennya Andrew berhasil mengikuti banyak game jam ini dan menghasilkan banyak mini game lah ya. Di channel Youtubenya Andrew lo juga bisa lihat beberapa proses pembuatan game Ludum Dare yang dia kerjakan selama kurang dari 3 hari lah ya. Gak lama kemudian di tahun 2015, dia pun memutuskan untuk menjadi seorang solo dev secara penuh dan keluar dari Silverback Games setelah bekerja di sana selama 6 tahun. Walaupun belum mempunyai ide yang pasti, Andrew telah menciptakan karakter ubah kecil yang menjadi main icon dari game Tunic ini. Proses development ini pun berlangsung dari tahun 2015 hingga trailer announcement-nya di E3 di tahun 2017. Namun game Secret Legends atau dikenal sekarang dengan nama Tunic ini akhirnya rilis di tahun 2022. Andrew pun terinspirasi berat oleh seri game Zelda dengan genre Asymmetric Action Adventure. Ia juga banyak mengambil elemen dari game Zelda zaman dahulu seperti buku manual cetak yang bisa kita akses di dalam game. Namun dengan visi dan impian yang sangat besar ini, Andrew menyadari banyak hal yang gak bisa dilakukan sendirian. Dengan background yang sangat fluent di programming, Andrew pun membutuhkan support dari elemen penting lain dari sebuah game yaitu art dan musik. Karena experience dia di game Jam Ludum Dare dan portfolio yang ia publish di kanon Youtubenya, salah satu komposer OST game Lifeform akhirnya tertarik karena melihat visi kreatif Andrew dan senang bisa terlibat dalam pembuatan musik dan sound effect untuk game Tunic. Ia juga menarik banyak orang lainnya untuk mengisi posisi produser, level design artist, dan juga publisher indie Finji yang melengkapi tim game Dev Tunic yang tadinya hanya Andrew sendiri. Game ini pun mendapat respon yang sangat besar saat rilis dengan review score yang tinggi. Masuk ke nominasi award besar dan memenangkan Best Independent Game dari Dice Awards. Dan tentunya hal ini gak mudah lah ya dan pasti ditambah dengan elemen hoki juga. Karena in general, sebagai seorang solo developer, tentunya gak mudah untuk membentuk tim yang terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Namun yang paling inspiring dari pesan-pesan orang tersebut adalah kepercayaannya terhadap visi kreatif dan konsep unik yang ingin dibawa oleh Andrew Scholdeis. Andrew pun tentunya gak bisa egois dan menaruh pengambilan keputusan besar terhadap orang-orang yang baru bergabung dalam pengembangan Tunic ini, tentunya cukup berat bagi orang yang biasa ngajain gamenya sendiri. Pembuatan game pun tidak singkat dan tentunya banyak banget resource yang dihabiskan mungkin dari personalnya Andrew juga. Namun walaupun berat dan banyak sapak terjang ya, ia pun mengatakan bahwa perjalanan pembuatan game ini sangat memuaskan dan tentunya ia sangat berterima kasih atas antusiasme akan Tunic game impian yang ingin dia bikin sejak lama sebagai salah satu game indie terbesar di tahun 2022. Kedua adalah Soul Developer yang membuat salah satu game favorit gue. Soul Developer ini juga multi-talented dan menciptakan gak hanya game yang sukses, namun kultur internet yang masih bertahan hingga saat ini. Yup, this is Toby Fox, kreator dari Undertale. Terinspirasi dari game favoritnya Earthbound atau Mother di Jepang, ia pun ingin membuat game RPG dengan cerita yang gak gitu-gitu aja, seperti game JRPG pada umumnya. Ia pun mempunyai keresahan bahwa game JRPG pada zaman itu tuh sangat monoton ya, dimana para pahlawan melawan monster sebaik-banyaknya untuk naik level dan kelihatan lah cuma ganti tema dike-dikit aja. Karena keresahan tersebut, ia pun akhirnya belajar membuat game di tahun 2000 menggunakan aplikasi RPG Maker 2000, walaupun gak ada game yang benar-benar rilis ya menggunakan aplikasi tersebut. Ia pun juga terkenal sebagai hacker dan modder untuk game favoritnya Earthbound dan juga cukup terkenal ya di komunitas game pencinta Earthbound ini. Saat ia SMA, ia juga mulai belajar musik dengan bermain piano dan trompet, sampai akhirnya berkontribusi ke pembuatan soundtrack sebuah kartun Flash bernama Homestuck. Dengan pengalaman tersebut, ia pun akhirnya memulai karennya dengan mendevelop Undertale saat ia kuliah. Ia pun memulainya dengan membuat corotan-corotan sketsa karakter, game desain, dan juga cerita dari Undertale di sebuah buku tulisan yang pernah dia share kalau gak salah di Twitter. Walaupun banyak iterasi dan juga perubahan dari saat ini, ini adalah momen di mana ia memulai perjalanan solo developernya. Ia pun menerapkan jawaban dari keresahan game JRPG yang ia punya di Undertale. Seperti jalur berbeda yang diambil, yaitu Pasifist, di mana lo gak boleh membunuh satu musuh pun, Genocide, di mana lo harus membunuh semua musuh dan neutral balance antara keduanya. Undertale juga menyediakan fitur act, di mana kalian bisa melawan musuh dengan berbicara dengan mereka atau kayak ngajak ngobrol gitu ya, daripada nyerang atau ngebunuh, sehingga setiap karakter mempunyai personality yang bisa lo ajak bicara untuk keluar dari pertarungan. Semua hal dari cerita, karakter programming, game desain, art, bahkan musik dikerjakan oleh Toby Fox sendiri, hingga akhirnya yang merekrut Tammy, seorang freelancer designer, untuk ngebantu dia ngerjain animasi dan beberapa desain karakter lah ya. Mereka pun hanya menggunakan Game Maker Studio untuk game, Microsoft Paint, dan juga Graphics Guild itu untuk gerakin animasi-animasi pixel gitu lah ya, untuk animasi dan art, serta FL Studio untuk semua musik yang ada dalam game. Toby juga percaya dengan mempunyai tim yang kecil, bahkan diri dia sendiri, sebuah visi game dapat direalisasikan secara sempurna tanpa campur tangan orang lain yang ngebuat sebuah game itu menjadi terlalu normal atau gak unik. Nah, setelah peluncuran di Kickstarter, ia mencapai revenue-nya itu 10 kali lipat dari target yang dia rencanakan. Setelah rilis di tahun 2015, game ini pun mencapai popularitas yang bisa dibilang memiliki cult fans yang ngebuat banyak konten tentang karakter dan cerita dari game Undertale ini. Game ini juga sempat viral dan ngebuat banyak game seperti Undertale bermunculan di periode itu kalau gak salah ya. Bahkan keren ya, saat ulang tahun Undertale yang kelima, mereka sampai bikin orkestra yang didatangi 50 ribu penonton di Jepang loh, padahal dia orang Amerika di tahun 2010. Ia pun gak nyangka gamenya bisa sepopuler itu dan malah ngerasa takut dan capai akan atensi yang diberikan kepadanya dan game buatannya. Saat ini pun ia sedang mengembangkan game terbarunya Deltarun untuk para penggemar gamenya yang mendunggu cerita baru dari solo developer ini. Hal yang gue pelajari dari Toby Fox adalah saat lo menjadi seorang solo developer, lo bener-bener bisa menjadi otentik dan mewujudkan apapun visi dari game yang ingin lo buat. Lo gak akan terikat dengan apa yang pasar mau, namun lebih menjawab kerusahaan lo sebagai gamer yang ingin lo pecahkan dengan membuat game lo sendiri. Toby dan Andrew baru dua contoh solo developer yang gamenya bisa dibilang lumayan sukses lah ya. Namun banyak juga dari solo developer yang akhirnya bisa bikin studio gede mereka sendiri, seperti Minecraft yang akhirnya diacquire sama Microsoft, dan tentunya Scott Cotton dengan Five Nights at Freddy's yang sampai mau dibikin film ya kalau gue gak salah. Semua punya pendekatan yang beda, namun satu yang pasti mereka punya visi yang jelas tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Walaupun sangat inspiring dan mungkin saat ini ya, setelah lo mendengar dua cerita developer ini, lo ingin ngebuat game lo sendiri nih saat lo nonton ini, ingat bahwa tentunya ada pro dan juga kontra, dan juga realita yang mungkin menyakitkan ya saat lo menjadi seorang solo developer. Pertama, kebanyakan dari solo developer itu memulai karena mereka dari sebuah hobi, karena mereka tahu bahwa membuat game sendiri akan butuh biaya yang gak sedikit. Solo dev ini pun memiliki pekerjaan tetap yang dibarengi dengan waktu pengembangan game mereka. Gue juga sering dengar cerita para-para game dev yang paginya kerja, malamnya nge-develop game, jadi kayak gak, tidurnya tuh cuman bentar banget gitu. Jadi lo harus siap-siap ngeluarin waktu, tenaga, dan tentunya uang yang gak sedikit untuk membuat game sendiri, yang tentunya beda sama studio game yang sudah established, di mana biasanya kalian akan punya waktu tetap dan juga gaji yang diberikan untuk mendevelop game secara penuh. Tentunya dengan menjadi seorang solo developer, gak ada limitasi ide dan fisik kreatif yang ingin lo capai di game buatan lo, karena lo sendirilah yang menentukan mau ngebuat game seperti apa. Sedangkan di studio besar atau studio indie bahkan ya, biasanya harus ada diskusi yang harus dibarengi dengan research. Research itu pun biasanya tergantung game yang ngetrend pada saat itu dan menghasilkan revenue terbanyak, yang mungkin lo pribadi juga gak terlalu suka gitu ya. Kebebasan ini yang ngebuat game-game buatan solo developer terlihat fresh karena tidak mengikuti template yang sudah ada yang biasanya ada di studio besar. Nah ini penting banget ya sebagai seorang solo developer, yaitu tahu kapasitas. Menentukan batasan kapasitas diri kita sendiri malah bisa menciptakan kebebasan dan potensi di sisi game development yang mungkin kita gak tahu tapi ternyata kita jago banget gitu. Misalnya nih, gak semua game itu harus punya fitur multiplayer atau harus selalu online dan punya server. Selain susah dan mahal, mungkin kita bisa menaruh lebih banyak effort untuk membuat experience single player yang memorable untuk para pemain. Bahkan mungkin saat proses pengembangan game, kadang sebagai solo developer lo gak bakal tahu kapasitas lo sebesar apa sebelum lo coba nih. Contohnya yang paling membagongkan ya adalah solo dev yang nge-develop Spaceborne series, di mana solo dev ini bisa ngebuat game yang tapi kelihatannya tuh kayak game triple E gitu. Walaupun lo akan menjadi bos lo sendiri, bisa kerja di rumah dan gak perlu nunduk atau ngikutin arahan atasan, yang harus lo expect saat menjadi solo developer adalah semua kesuksesan, kegagalan, dan sejelek-jeleknya kritik game lo. Hanya diri lo sendirilah yang menanggung semua kritik tersebut. Lo gak bisa nyalain publisher, nyalain publik, atau nyalain team member lain yang menghasilkan kritik tersebut. Banyak solo developer pun yang gak berani ngeliat review mereka di Steam karena mereka takut atau merasa seteras gitu ngeliat kritik tersebut yang mereka rasa itu ditujukan kepada mereka sebagai seorang manusia. Yang kalau mental lo gak kuat nih tentunya bisa mempengaruhi kesehatan mental dan tentunya kesehatan badan juga. Disinilah extra effort dari seorang solo developer bener-bener dibutuhkan. Misalnya mencari support system dari komunitas solo game dev atau mungkin keluarga dan teman terdekat selama proses pengembangan game. Dan terakhir tentunya soal keuangan sehingga banyak solo developer pun akhirnya bekerjasama dengan publisher untuk memasarkan dan mempopulerkan game mereka. Hal ini pun gak mudah karena promosi game di tiap negara itu tentunya akan beda. Belum lagi lokalisasi bahasa di negara-negara besar, porting, dan pemilihan platform penerbitan game seperti Steam atau konsol yang tentunya membutuhkan dana yang gak sedikit. Kadang kasihannya beberapa solo developer juga bisa kena tipu oleh publisher yang ingin memanipulasi solo developer yang gak tau menauni soal cara penjualan game. Jadi terkadang ada kontrak predator yang ngebuat developer malah jadi rugi dan dapet capainya aja. Banyak solo developer juga yang menggunakan platform Kickstarter atau Indiegogo untuk platform funding mereka. Pengurusan Kickstarter itu juga gak mudah. Harus banyak value yang diberikan kepada funder dan tentunya update game yang terus-menerus sampai game-nya rilis. Jadi konklusinya adalah tentu menjadi seorang developer gak mudah sama sekali. Namun gue rasa dari case-case sebelumnya sangat memuaskan dan mungkin bisa menjadi batu loncatan kalian ke industri game. Banyak juga solo developer yang akhirnya direkrut ke studio besar atau membuat studio game mereka sendiri. Banyak juga solo developer yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk ngebuat game sampai akhirnya merilis yang bener-bener sukses dan dikenal banyak orang. Gue rasa menjadi solo developer membutuhkan mental yang lebih kuat dibandingkan berada dalam sebuah tim Ya karena lo bener-bener sendiri dan gak ada support system dan arahan dari siapapun untuk ngebantu ngebuat game lo. Dan jika video ini memotivasi lo untuk nge-develop game sendiri, tau kapasitas. Apakah lo bener-bener ada waktu, berapa dana yang harus dikeluarkan untuk mungkin hardware, software untuk ngebuat sebuah game dan harus tau skill apa aja yang mungkin lo bisa kontribusikan untuk saat ini sebelum belajar skill lain dari nol. Namun seperti kata pepatah, jika suatu hal bikin lo excited dan menakutkan, mungkin ini adalah panggilan buat kalian. Nah itu aja lazy talk dari gue, mohon maaf banget kalau misalnya suara gue suka gak kedengeran jelas karena udah lama banget gak VO sepanjang ini. Dan kalau misalnya ada komen atau apapun diskusi, bisa juga tulis di komen. Mungkin ada solo dev juga atau dev yang pernah jadi solo dev yang bisa komen atau ngejawab pertanyaan kalian. Thank you all for watching and see you next time. Bye bye!